Halo assalamualaikum Bunda hari ini kita mau memasak belut balado padang mau tahu caranya tonton terus video kami ini sampai selesai jangan lupa like dan subscribe bahan-bahannya 200 gram belut yang udah saya goreng setengah kering cabai merah keriting 20 buah kemudian ini bawang merah yang udah saya iris-iris akan saya tumiskan nantinya sebelum cabainya dimasak kemudian jeruk mikis bawang merah kira-kira delapan siung di sini kita tidak menggunakan tomat biar belut goreng kita tetap kering kemudian di sini ada garam dan kaldu bubuk ini boleh dipakai boleh tidak minyak untuk menggoreng sekarang langsung kita giling cabainya di sini kita ngiling cabainya eh tidak bisa halus kita ubah cabainya nah kita ubah cabainya nah sekarang kita masukkan bawangnya kita masukkan bawangza Sekarang kita goreng Kita goreng sampai kering Kita goreng dengan api sedang Biar Tidak gampang kosong Dan hasilnya Benar-benar garing Ini sedikit lagi Karena sudah Enteng diangkat Ini belutnya sudah kering Langsung saja kita angkat Sekarang kita tumis bawangnya Sampai harum Ini bawang gorengnya sudah matang Langsung saja kita masukkan cabenya Kita masak sampai harum Ini kita masukkan daun jeruknya Masukkan padu bubuknya Kita kasih perasam jeruk nipis Ini cabenya sudah wangi dan sudah matang Langsung saja kita masukkan bubuknya Langsung saja kita angkat Belut balado padang kita sudah matang Selamat mencoba Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih